Oeyeliong Kiam Jilid 11. Tetapi sifatnya kadang-kadang kemanjaan dan memang dia adalah murid satu-satunya dari keluarga itu. Ibunya adalah seorang pendekar yang selalu sibuk dengan kependekarannya, selalu mengembara di kalangan Kang Ou, hingga Chit Xio Wye atau yang biasa dipanggil hanya dengan sebutan Chit Xio Chia menurutkan kehendak hatinya di mana dia mau saja. Gadis itu selalu mengembara dengan pakaian yang serba idah dan selalu mengendarai kereta bagus pula. Kecantikannya sebenarnya sangat menarik perhatian banyak tokoh-tokoh persilatan, namun karena dia memiliki ilmu yang lihai tiada yang berani mengganggunya. Chit Xio Chia mempunyai ilmu yang hebat yang selalu dapat menundukan lawannya atau orang-orang yang dikehendaki ialah ilmu Panyok Sin Im. Telah banyak dia menjatuhkan lawannya dengan ilmu itu. Namun dengan ilmu itu pula dia telah berusaha merebut dan menundukan hati Kiam Chiu. Ternyata Kiam Chiu bagaikan kuda liar yang sukar untuk ditaklukan. Justru dengan kekerasan dia bahkan bertambah binal dan lari dari samping gadis itu. Kini maksud Chit Xio Chia hampir tercapai, justru gadis itu tidak begitu memikirkan lagi walaupun hatinya tetap tidak akan lenyap dari rasa cinta kasihnya terhadap Kiam Chiu. Tapi seolah-olah dia telah memandang biasa saja dalam persoalannya itu. Aku sangat berterima kasih padamu Chit Xio Wie, kau telah berkali-kali menyelamatkan jiwaku bisik Kiam Chiu dengan hati penuh dengan keharuan. Ah itulah hanya suatu perbuatan yang tak berarti. Siapapun orang yang berhati lurus akan menolongmu, karena kau adalah seorang pemuda yang buniman dan kesatria jawab Chit Xio Chia sambil memandang Kiam Chiu dan tersenyum. Aku benar-benar merasa sangat berhutang padamu, entahlah kapan aku dapat membalasnya sambung Kiam Chiu dengan bersungguh-sungguh dan menggenggam tangan Chit Xio Chia. Hati Chit Xio Chia berdebar keren genggaman Kiam Chiu itu. Wajah gadis itu menjadi merah karena gejolak hatinya mendesak hebat. Namun Kiam Chiu tidak memperhatikan perasaan gadis itu. Kiam Chiu memang seorang pemuda yang masih polos dan belum banyak pengalamannya dalam pergaulan dengan wanita. Jadinya dia tidak dapat mengerti tentang keadaan wanita. Keduanya terus berjalan, sedangkan langit bertambah merah karena matahari telah menyembulkan sinarnya dari balik pegunungan. Warna merah itu bertambah meradup dan angin halus membelai dengan kesejukan hawa pegunungan menjelang senja itu. Sudah ku katakan aku tidak mengadakan hutang-priutang dengan Tong Xiao Hiap. Apa yang telah ku lakukan padamu berdasarkan rasa kasih sayang yang tulus, sambung Chit Xio Chia dengan tersenyum dan kerling matuk ke arah Kiam Chiu. Kebetulan saat itu Kiam Chiu juga sedang memandang ke arah Chit Xio Chia. Hati Kiam Chiu yang sebenarnya keras itu dengan tiba-tiba saat itu telah mencair. Berdebar hati Kiam Chiu. Pemuda itu membuang muka dan memandang ke tempat lain. Chit Xio Chia merasakan perubahan sikap Kiam Chiu itu. Karena aku telah sembuh kembali, ku kira Chit Xio Chia dapat melepaskan aku untuk pergi ke kota Pek, seng berkata Kiam Chiu kepada Chit Xioie. Namun gadis itu tidak menjawab, hanya dipandangi wajah Kiam Chiu dengan wajah sayu dan sorot meter redup. Mengapa kau memandangku sedemikan rupa tanya Kiam Chiu heran? Ku kira kau telah melupakan kita Pek Seng Kisu, jawab Chit Xio Chia dengan suara hambar. Maksudmu tanya Kiam Chiu dengan kening berkerut. Kita dapat tinggal di desa sepi dan damai ini. Kemudian melupakan pergolakan di kalangan Keng Ong? Kita hidup tenteram dan damai meninggalkan dunia persilatan, bisik Chit Xioie dengan suara penuh rayuan dan bujukan. Kiam Chiu tahu kemana arah pembicaraan Chit Xio Chia itu. Namun Kiam Chiu tidak dapat menjawab pembicaraan gadis itu dengan cepat, dia hanya memandanginya dengan sorot meter penuh sayang. Karena merasa bahwa dirinya telah banyak berhutang budi dan berkali-kali pula Chit Xio Chia itu menolong menyelamatkan jiwanya. Maka Kiam Chiu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan seringnya pula bergaul dan lama-lama Kiam Chiu dapat merasakan betapa Chit Xioie telah merawat dengan penuh kasih sayang pula. Maka akhirnya Kiam Chiu hatinya jadi lemah dan terharu atas pernyataan gadis itu. Aku masih banyak tugas yang belum dapat ku selesaikan bisik Kiam Chiu dengan kening berkerut. Chit Xioie melepaskan cekalan tangannya dan lari meninggalkan Kiam Chiu. Gadis itu lari terus ke arah matahari penggelam. Kiam Chiu berlari-lari pula mengejar gadis itu sambil memanggil-manggil namanya. Namun Chit Xioie tanpa memperdulikan seruan-seruan Kiam Chiu. Kiam Chiu mengejarnya terus. Pemuda itu benar-benar tidak mengerti apa maksud gadis itu lari meninggalkannya. Sungguh Kiam Chiu tidak mengerti maksud gadis itu. Namun Kiam Chiu terus mengejarnya. Ketika jarak mereka begitu dekat dengan tiba-tiba Chit Xioie berhenti. Tau-tau Kiam Chiu lelah berada di dekatnya. Pemuda itu langsung menerkam punggung Chit Xioia. Memegangnya dan menggoncang-goncangkannya. Mengapa Chit Xioie marahkah kau padaku tanya Kiam Chiu sambil menggoncangkan bahu gadis itu. Chit Xioie memutar tubuh dan kini mereka berhadapan. Keduanya saling bertatapan pandang. Namun gadis itu menundukkan wajahnya di hadapan Kiam Chiu. Sekilas Kiam Chiu melihat butiran air matu meleleh di sudut matu gadis itu. Maka dengan cepat-cepat dipegangnya dagu gadis itu dan ditengadahkannya. Kau menangis? Mengapa tanya Kiam Chiu sambil mengusap air matu gadis itu dengan ibu jarinya? Namun Chit Xioie hanya menggelengkan kepala dan memaksakan diri untuk tersenyum. Melihat keadaan itu Kiam Chiu jadi bertambah bingung. Sama sekali dia tidak mengerti maksud gadis itu. Mengapa Chit Xioie tanya Kiam Chiu? Karena aku belum rela melepaskan kau yang masih dalam keadaan belum sehat benar. Jawab gadis itu. Kukira bukan itu alasannya sambung Kiam Chiu ragu-ragu. Tong Kiam Chiu, pandanglah diriku berkata gadis itu seraya menekan bahu Kiam Chiu dan mendorongnya. Tong Kiam Chiu seperti anak kecil yang penurut dipadanginya ke arah gadis itu. Wajahnya, rambutnya, lehernya, dadanya dan seluruh tubuhnya. Setelah itu Kiam Chiu bagaikan orang dungu, memandang Chit Xioie dengan pandang tajam. Chit Xioie merasakan seolah-olah pandangan matu Kiam Chiu itu menembusi jiwanya. Serasa dia telah ditelanjangi. Tampaklah wajah gadis itu bersemu merah karena merasa malu. Namun Kiam Chiu tetap memegang dagu gadis itu dan tetap menatapinya dengan sinar matu yang tiada berkedip. Maafkan diriku ya Moai bisik Kiam Chiu. Betapapun saat itu senja yang cerah, namun karena kata-kata Kiam Chiu yang telah memanggilnya dengan perkataan Moai tanpa disadarinya gadis itu terpekik perlahan. Ai terdengar pekihkan tertahan meluncur dari gadis itu. Akhirnya Kiam Chiu tahu juga bahwa benar-benar gadis itu telah mencintainya. Terbukti dengan perawatan, pertolongan yang selalu diberikan padanya. Seolah-olah Kiam Chiu merasa bersalah besar karena dia selalu menyianyikan gadis itu. Maka mulailah luntur benteng pertahanannya yang dia hanya mencintai Tong Bwe. Eh, sesaat itu benar-benar telah mengambil keputusan. Kiam Chiu tidak sampai hati untuk menyianyikan cinta kasih gadis itu. Chit Siowie sebenarnya akan melepaskan diri dari pandangan Kiam Chiu. Namun pemuda itu memegang bahunya dengan erat kegenggaman tangan pemuda itu bertambah erat. Akhirnya sesuatu yang sama sekali tidak terduga tetapi selalu diharapkan telah terjadi. Chit Siowie terperanjat tetapi senang ketika bibir Kiam Chiu mengulung bibir gadis itu. Suatu reaksi yang datangnya dengan tiba-tiba ialah seolah-olah Chit Siowie menolak pelukan pemuda itu. Tetapi akhirnya dia menyerah dengan perasaan penuh gelora. Saat itu Kiam Chiu telah memberikan kasih sayangnya kepada Chit Siowie. Bahagialah hati Chit Siowie menerima curahan kasih sayang Tong Kiam Chiu itu. Pemuda yang selalu dikejar-kejarnya, pemuda yang telah dicintainya. Kini segala hindu dendam dan kasih sayang serta kerisauan hati telah terobatkan. Kiam Chiu juga tidak merasa menyesal telah meninggalkan adiknya yang sangat dicintai ialah Tong Kewie karena dia juga tahu apa artinya kasih sayang ini. Senja telah terhimpit malam dan di Cakrawala masih tetap merah lembayung. Sedangkan burung-burung tetap berkicauan mencari tempat untuk berteduh. Awan berarak tertiup angin. Angin bertiup menimbulkan suara bagaikan siulan panjang, seolah-olah suara itu menyayat hati dan merisaukan perasaan. Namun Kiam Chiu dan Cik Siowie telah bergan dengan tangan dan tangan mereka saling menggenggam. Sedangkan pandangan mereka memandang jauh ke depan. Bibir Cik Siowie tersenyum-senyum puas. Seolah-olah mereka berdua telah mendapat kemenangan. Namun Kiam Chiu juga tersenyum karena dia tidak merasa sebagai orang yang dikalahkan. Tong Kewie, ku kira kalau kawakan ke Kota Pak Seng itu menunggu dulu sampai akhir tahun ini. Pada akhir tahun ibuku pasti pulang, aku bermaksud perjodohan kita ini direstui ibu sekalian kau akan ku perkenalkan dengan ibu usul Cik Siowie sambil memandang wajah Kiam Chiu penuh harap. Mau tak mau Kiam Chiu harus menganggukan kepala juga. Ternyata Kiam Chiu tidak dapat menolak lagi segala permintaan Cik Siowie. Karena pemuda itu telah merasakan betapa kasih sayang yang telah diberikan oleh gadis itu kepadanya. Maka karenanya Kiam Chiu tidak menginginkan untuk menyakitkan hati gadis itu. Maka kini mereka berdua bersama-sama menuju ke rumah. Mereka berkejaran, seperti anak kecil. Tertawa dan berlari-lari. Siow Chiu dan Peng Nyo memandangi kedua muda-mudi yang sedang asik dan bergembira itu. Mereka menyaksikan dengan rasa senang dan terharu sekali. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu memanjakan dan melayani segala kemauan Cik Siowie dengan penuh sayang. Namun Kiam Chiu dan Cik Siowie tidak menyadari kalau mereka selalu diperhatikan oleh Sio Chin dan Peng Nyo karena kegembiraan yang menyelubungi mereka itu. Mereka bergurau bagaikan anak kecil. Ketika bahwa telah menjadi dingin, maka Kiam Chiu telah membopong Cik Siowie masuk ke dalam ruangan tamu sambil mendorong pintu depan. Hahaha. Kan kenal tongko seru gadis itu sambil menekan hidung Kiam Chiu dengan ujung jari telunjuk. Mereka berdua tampak sangat gembira. Kiam Chiu tertawa-tawa dan berdiri di belakang kursi panjang yang diduduki Cik Siowie. Karena mereka sedang gembira dan selama ini baru saat itu Sio Chin dan Peng Nima menyaksikan putri majikannya itu dapat bergembira. Maka mereka itu tanpa disadarinya telah menitikan air matu karena rasa haru dan gembira. Begitulah mulai saat itu Kiam Chiu telah mencurahkan kasih sayangnya kepada Cik Siowie dengan sepenuh hati. Semua pikirannya yang berat-berat telah dibuangnya jauh-jauh. Walaupun demikian dia telah tidak akan melalaikan tugasnya. Dia harus menemukan Ciam Duat dan menunaikan tugasnya, ialah membalas dendam dan sakit hati orang tuanya serta saudara-saudaranya. Sio Chin yang setia telah menyediakan minuman dan hidangan sore di kamar Cik Siowie, karena dayang itu tahu bahwa mereka pasti menginginkan saat-saat kegembiraan itu jangan sampai terganggu. Saat itu adalah hari-hari yang paling bahagia bagi Cik Siowie karena dia telah mendapatkan suatu kenyataan bahwa Kiam Chiu dapat menanggapi isi hatinya dan telah pula memberikan suatu imbangan cintanya. Maka keduanya kini telah terlibat dalam suatu permainan hati dan cinta asmara. Sesuai dengan hawa yang dingin dan suasana yang syahdu saat itu. Gemerisiknya angin meniup dedaunan serta gemuruhnya hati kedua remaja itu dalam pertemuan yang telah begitu masak. Kiam Chiu memandang wajah Cik Siowie dengan sorot metu, tajam penuh arti. Gadis jelita yang kemanja-manjaan itu tersenyum. Manis sekali senyumannya itu. Sepasang bibirnya yang merah dan pipinya yang tampak semiurat merah sampai ke telinganya, menandakan kalau gadis itu sedang dipengaruhi oleh suatu kegeirahan. Kita harus menunggu sampai ibu dalang bisik Cik Siowie. Hem, apa yang akan kau katakan pada ibumu tanya Kiam Chiu. Aku akan mohon izin ibu untuk perkawinan kita jawab Cik Siowie dengan senyum menggairahkan. Suasana menjelang tahun berbaru sangat berlainan dengan hari-hari biasa. Walaupun bagaimana dan di tempat yang sesepi seperti di desa Cik Tui sekalipun, tampak juga suasana kemeriahan itu. Karena Peng Nio dan Siowie telah membuat keadaan dalam rumah itu benar-benar berubah dan bertambah semarak. Dengan hiasan lampion berwarna-warni dan bermacam-macam bentuknya. Kiam Chiu dan Siowie tampak bergembira pula. Mereka belum pernah segembira saat itu. Maka ketika dua pelayan itu menyaksikan kegembiraan Cik Stouie dan Tong Kiam Chiu mereka pun merasa terharu. Tiba-tiba ketika Cik Stouie mengangkat cawan dan akan meneguk arak untuk menghangatkan badan, matanya melihat ke jendela. Di kejauhan tampaklah sesosok tubuh yang sedang mendekat di rumah itu. Oh, itu ibu telah datang seru gadis itu dengan gembira. Cik Stouie telah meletakkan mangkuknya dan mengempit tangan Kiam Chiu untuk diajak keluar. Pemuda itu pun menurutkan saja tanpa mengeluarkan kata-kata. Hatinya berdebar dan gelisah dengan tiba-tiba. Apalagi ketika pandangan matanya bertemu dengan pandangan wanita yang baru datang itu, hati Kiam Chiu seolah-olah tercekam dan mulutnya terbungkam. Ibu, putrimu menghatur sembah, seru Siowie menyambut kedatangan ibunya dengan menghormat. Kemudian gadis jelita itu menubruk dada ibunya dan mereka berdua anak dan ibu berpelukan saling mencurahkan rasa kerinduannya. Karena biasa gadis itu dimanjakan oleh ibunya dan oleh siapa saja yang selalu didekatnya. Pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat mengenangkan bahkan mungkin yang paling menyenangkan saat itu. LBU maafkan putrimu ingin memperkenalkan seorang ak pemuda pada ibu bisik Chit Siowie, gadis itu masih dalam pelukan ibunya. Tetapi dengan pelukan ibunya terasa mengendor Siowie telah dilepaskan dari pelukan ibunya, tampaklah wanita itu memandang ke arah Tong Kiam Chiu yang telah membongkokkan tubuhnya menghormat. Tong Kiam Chiu berkata Chit Siowie kepada ibunya sambil tersenyum memperkenalkan kekasihnya itu. Bibi terimalah salam hormatku sambung Kiam Chiu seraya mengucapkan kata-katanya itu dengan sikap taklim. Hem, ya aku telah mengetahui banyak tentang namamu Tong Kiam Chiu. Tetapi, seru ibu Chit Siowie sambil memandang tajam ke arah Kiam Chiu. Mengapa ibu tanya Chit Siowie heran? Aku telah mendengar banyak tentang namamu di kalangan Kang Ou. Kemudian aku menyelidiki tentang dirimu, sekarang kita telah bertemu di sini kata-kata ibu Siowie belum selesai telah disahut oleh anaknya. Ibu mengapa kita tidak omong-omong di dalam saja? Hawa begini dingin usul Chit Siowie. Hem, apakah kau mencintai dia? Tanya ibunya sambil memandang putrinya kemudian memandang wajah Kiam Chiu. Gadis jelita itu terkesima malu dan memandangi ujung sepatunya sambil mempermainkan jari jemari tangan, kemudian tersenyum matanya memancarkan sinar penuh arti. Aku tidak setuju seru ibu Siowie dengan suara lantang. Chit Siowie terperanjat mendengar kata-kata ibunya itu. Gadis itu akan mengejar dan menubruk ibunya yang telah membelakangi mereka dan melangkah akan memasuki rumah. Ibu seru Chit Siowie. Tetapi ibunya memutar tubuh lagi dan memandang ke arah putrinya kemudian memandang ke arah Kiam Chiu seraya mendam perat dengan suara serak dan bergetar. Lupakan dia, dan suruh pergi, seru wanita itu dengan suara lantang dan memutar tubuh lagi untuk kemudian melangkahkan kaki. Ibu, aku mencintai Chiu Koko sepenuh hati seru Siowie sambil memburu ibunya. Suruh pergi dia, seru ibunya tanpa menggubris lagi kata-kata dan seruan Chit Siowie. Gadis itu jadi bingung menerima kenyataan dan perkataan ibunya itu hatinya tercekam dan bingung. Dipandangnya Tong Kiam Chiu kemudian memandang ke arah ibunya yang telah memasuki rumah. Dalam kegelisahan itu Kiam Chiu telah menghampirinya. Baru kali itu Kiam Chiu mendapatkan hinaan yang sangat sedih. Sama sekali dia tidak mengetahui apa sebabnya ibu Siowie begitu benci kepadanya. Sudahlah Wie Moai, kau jangan membuat suatu keretakan dengan ibumu bujuk Kiam Chiu sambil membelai rambut gadis itu. Tidak. Aku. Aku harus dapat melunakan hati ibu seru gadis itu sambil memandang ke arah pintu rumahnya dan akan melangkah. Tetapi Tong Kiam Chiu menahan dengan menggenggam tangan gadis itu. Kemudian Siowie memalingkan wajahnya dan memutar tubuh menghadap Tong Kiam Chiu. Chit Siowie bisik Tong Kiam Chiu sambil menarik lengan kanan gadis itu. Siowie terdorong ke depan dan merebahkan tubuhnya ke dada Tong Kiam Chiu sambil menangis. Pemuda itu pun mendekapnya dengan mesra dan membelai rambut sambil membujuk. Siowie, tenangkan pikiranmu bisik Tong Kiam Chiu halus. Oh, Chiu Ko, bagaimana sekarang bisik Siowie putus asa? Rupa-rupanya ibumu memang tidak menyukaiku, sambung Kiam Chiu. Tidak. Dia harus menyetujui perjodohan kita seru Siowie dengan suara lantang dan melepaskan dekapan Kiam Chiu. Mengapa kau marah padaku Ye Moai tanya Kiam Chiu? Aku tidak marah padamu, tetapi aku, aku, oh, jawab gadis itu dan tampak bingung sekali. Chit Siowie menarik tangan Tong Kiam Chiu untuk diajaknya masuk dan menemui ibunya di dalam. Tetapi belum lagi mereka melangkah tiba-tiba terdengar ibu Chit Siowie membentak. Tong Kiam Chiu. Aku harapkan kau lekas menyingkir dari hadapanku tidak. Jangan seru Chit Siowie. LBU, mengapa ibu begitu kejam? Menghancurkan hati anakmu? Kau telah mengatakan bahwa aku bebas untuk menentukan perjodohanku sendiri, Tetapi sekarang kenyataannya kau menghalangi hubunganku dengan Chiu Ko, seru gadis itu selanjutnya dengan suara yang rawan kedengarannya. Diam kau atau pemuda itu ku hancurkan kepalanya bentak ibunya. Tong Kiam Chiu sebenarnya merasa tersinggung perasaannya. Tetapi karena wanita itu adalah ibu Siowie, sedangkan gadis itu telah banyak berjasa dan dia pun telah mulai menyintainya, Maka dengan menekan rasa marahnya Tong Kiam Chiu menutar tubuh akan meninggalkan tempat itu. Siowie moai, hanya itu kata-kata yang terucapkan dari mulut Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu. Jangan tinggalkan aku seru Siowie dengan suara yang menyayat hati kedengarannya. Gadis itu mengejar Kiam Chiu. Siowie, sudahlah turutilah nasihat ibumu. Aku memang orang yang tidak berharga dan tidak setimpal menjadi sisihanmu, jawab Tong Kiam Chiu membujuk gadis itu. Tidak, aku akan ikut kau kata-kata Siowie terucapkan dengan suara yang sangat memelas. Di lain pihak Siow Chiu dan Peng Nimar menyaksikan kejadian itu dengan hati terharu dan mereka meneteskan air mata. Maklumlah mereka sangat menyayangi Cik Siowie dan selalu memanjakan gadis itu, dengan demikian perasaan mereka sangat hanyut karena derita yang sedang dialami oleh Siowie. Siowie minggir. Atau kalian berdua kubinasakan seru ibu Siowie. Lebih baik bunuhlah kami berdua ibu seru Siowie menantang ancaman. Ibunya. Siowie. Sejak kapan kau berani menentang ibumu bentak wanita itu dengan suara lantang dan matanya merah membara karena marah? Terserah apa yang akan ibu katakan terhadap diriku. Aku sangat mencintai Tong Kiam Chiu dengan sepenuh hati seru Siowie sambil memeluk lengan pemuda itu. Tong Kiam Chiu tampak bengong. Dipandanginya Cik Siowie, kemudian memandang ke arah ibunya dan kepada dua orang pembantu rumah itu. Bimbang hatinya, karena Kiam Chiu masih mencintai Jitong Bue, bayangan wajah gadis itu yang saat itu membayang terang di kelopak matanya. Dia ragu-ragu. Hei Tong Kiam Chiu, apakah kau benar-benar menyukai anakku? Tanya ibu Siowie dengan suara lantang dan nyaring. Lama juga Tong Kiam Chiu diam dan hanya menundukan kepala. Tetapi dia ketika mengangkat wajahnya dan matanya bertebu pandang daagan mati ibu Siowie, Tong Kiam Chiu berdebar hatinya. Ya hanya itu jawabannya, singkat dan tegas. Kau juga menyintai pemuda ini Siowie tanya wanita itu kepada anaknya sambil menuding ke arah Tong Kiam Chiu. Cik Siowie te mengangguk sambil menempelkan tubuhnya ke bahu Tong Kiam Chiu. Sedangkan Tong Kiam Chiu memegang bahu gadis itu hingga keduanya tampak saling berhimpitan bahu. Aku melarangnya dan sama sekali menentang perjodohan ini bentak wanita itu dengan suara lantang dan marah. Ibu seru Siowie dengan suara lantang pula. Siowie kau minggir seru ibunya dengan suara keras membentak. Ibu mengapa ibu begitu kejam? Aku menyintai Tong Kiam Chiu, apapun yang akau terjadi seru Siowie dengan suara pasti. Tidak. Kau harus binasa seru ibu Siowie sambil mengirimkan pukulan maut ke arah Tong Kiam Chiu. Tetapi Tong Kiam Chiu berhasil mengelak hingga pukulan itu meleset mengenai tempat kosong. Namun ketika wanita itu akan mengulangi perbuatannya, tiba-tiba Siowie telah meloncat menghalangi. Jangan seru gadis itu sambil membantingkan kedua tangannya. Siowie minggir seru wanita itu seraya mengayunkan tangan kanannya dan menotok urat di bahu dan leher Siowie. Tanpa menjerit, gadis itu lelah jatuh terduduk dengan tubuh lemas karena terkena totokan. Enyahlah dari depanku sebelum aku menurunkan tangan kejam padamu seru wanita itu kepada Kiam Chiu. Tetapi Kiam Chiu tidak menggubris peringatan itu. Tong Kiam Chiu meloncat menghampiri Siowie dengan maksud akan menolongnya. Wiemo ai seru Kiam Chiu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara angin pukulan menuruh mendampar Kiam Chiu. Wut, Kiam Chiu menangkisnya dengan lengan tangan kanan dan terlempar beberapa tombak jauhnya. Karena merasakan bahwa tidak ada artinya menghadapi wanita itu maka Kiam Chiu melompat menjauhinya dan lari meninggalkan tempat itu. Dengan hati yang gundah Tong Kiam Chiu meninggalkan tempat yang selama sebulan lebih telah banyak berkesan dan berarti dalam hidupnya. Di tempat itu dia telah mendapat perawatan dari Siowie, di tempat itu dia telah mendapatkan arti kasih sayang dan di tempat itu pula hatinya telah dihancurkan oleh ibu gadis yang dicintai. Namun dia harus pergi dan harus menghindarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikan cita-citanya sendiri. Dia harus dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Harus dapat menunaikan tugas keluarganya membalas dendam terhadap musuh besar keluarganya. Mengemban amanat suhunya. Dengan ilmu meringankan tubuh dan mengetrapkan ilmu Chin Lip Tiao Hang menuruni desa Chitui. Maka bagaikan terbang dengan cepat sekali Tong Kiam Chiu telah meninggalkan desa Chitui. Beberapa saat kemudian tampaklah ibu Siowie juga mengejar. Tetapi belum seberapa jauh dia telah berhenti dan memperhatikan kelebatan bayangan Tong Kiam Chiu yang telah lenyap di balik bayangan pepobonan yang gelap. Tujuan utama Tong Kiam Chiu ialah menuju ke perbatasan Provinsi Yunan mendaki pegunungan Tiam Chong San. Dihalaukannya kepedihan hati yang memepatkan pikirannya itu. Dia telah bertekad untuk menemui seorang pertapa sakti di puncak Jit Liao Hang. Karena dengan menemui pertapa tua itu dia akan mendapatkan suatu keterangan yang berharga. Keterangan ciri-ciri orang yang selama ini dicarinya sebagai musuh besarnya. Ketika Tong Kiam Chiu merasa badannya sangat payah maka pemuda itu lalu istirahat di bawah sebatang pohon besar dan dari lembah telah bertiup angin kencang sekali. Terasa amat dingin dan tiupan angin itu begitu kencang bagaikan menyayat kulit wajah Tong Kiam Chiu. Tubuh Tong Kiam Chiu menggigil karena dingin, digosok-gosokannya sepasang tapak tangannya untuk menimbulkan rasa hangat. Seolah-olah tangannya menjadi beku karena kedinginan. Ketika dia telah menggosokkan kedua tapak tangannya itu terasalah kebekuan itu menjadi hilang dan hangat perasaannya. Tiba-tiba Kiam Chiu dikejutkan dengan suara gemerisiknya daun terpijak maka Kiam Chiu memasang kewaspadaannya dan berdiri untuk menghadapi segala kemungkinan. Suara gemerisik itu bertambah dekat dan Kiam Chiu telah bertambah waspada. Ketika suara itu telah dekat benar, maka terasalah suara angin menerpanya. Kiam Chiu telah siap siaga menghadapi serangan. Tetapi ketika dia menyaksikan kelebatan sebuah bayangan lewat samping tubuhnya, tetapi bayangan itu tidak menyerangnya. Bahkan menegurnya dengan suara lantang dan ramah sekali. Tong Xiao Hiap. Aku khawatir kalau tidak dapat menyusulmu seru sosok tubuh itu yang tiada lain adalah Xiu Chin. Walaupun Tong Kiam Chiu dalam keadaan kalut, tetapi ketika berhadapan dengan Xiu Chin tersenyum juga. Oh, kau, ku kira seru Tong Kiam Chiu. Tan Xiao Hiap, aku telah mengikuti jejakmu untuk menyampaikan biji cucik padamu seru Xiu Chin sambil mengangsurkan sebuah bungkusan kecil kepada pemuda itu. Biji cucik? Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Kiam Chiu. Dari Chit Xiu Chia jawab Xiu Chin. Chit Xiu Yee. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Kiam Chiu dengan suara gugup dan tangannya menerima bungkusan biji cucik. Ibunya memang kejam, Chit Xiu Chia dalam keadaan tertotok lumpuh dan ketika dia teringat apa yang kau butuhkan untuk mendapatkan kitab Pak Seng Kisumaka Chit Xiu Chia lalu menyuruhku untuk mengambil biji cucik itu dan untuk diserahkan kepadamu. Sambung Xiu Chin sambil menunduk dan wajah Dayang Setia itu tampak sayu. Lalu bagaimana sekarang keadaan Chit Xiu Chia tanya Kiam Chiu? Entahlah, aku tidak yakin benar keadaannya. Ketika aku terima biji cucik maka aku segera pergi mengejarmu jawab Xiu Chin dan tiba-tiba saja wajah Dayang Setia itu tampak gelisah. Mengapa kau tampaknya begitu gelisah kata Kiam Chiu? Lekaslah kau menyingkir dan pergilah ke kota Pek Seng untuk menolong cucu Gan Hualiong berkata gadis pelayan itu. Ya, tetapi, Chit Xiu Chia bagaimana keadaannya? Apakah pantas aku harus pergi pada saat dia dalam keadaan menderita sambung Tong Kiam Chiu tampak bimbang? Sudahlah, kau pergi dulu, Chit Xiu Chia serahkan saja kepada kami. Kau harus menunaikan tugasmu dulu seru Xiu Chin menganjurkan kepada Tong Kiam Chiu. Tanpa berpikir panjang lagi Tong Kiam Chiu telah memutar tubuh dan bermaksud untuk pergi meninggalkan Xiu Chin. Tetapi tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang membentak Xiu Chin. Xiu Chin pantas kelakuanmu ya tanda seru terdengar suara menegur pelayan setia. Itu. Baik Xiu Chin maupun Tong Kiam Chiu telah mengenal dengan baik suara itu. Yang tiada lain adalah suara ibu Chit Xiu Ye. Saat itu wajah Xiu Chin tampak memucat. Pelayan itu telah dapat memastikan bahwa umurnya tidak panjang lagi. Dia akan binasa di tangan ibu Xiu Ye. Karena memang wanita itu bersifat kejam sekali. Xiu Chin apa yang kau perbuat bentak wanita itu dengan suara lantang dan matanya bersinar tajam dan membarah. Namun Xiu Chin memisu, gadis pelayan itu menundukan mukanya tanpa memberikan jawaban. Karena menurut pikiran gadis pelayan itu dijawab ataupun tidak akibatnya sama saja. Dia harus mati. Itu sudah menjadi peraturan dan Xiu Chin paham benar dengan wata ibu Xiu Ye. Tong Kiam Chiu, insyapilah bahwa kedatanganmu di keluarga ku kau membawa bencana maka tak ada jalan lain bagiku kecuali hanya untuk Membinasakan dirimu dan tanpa ampun lagi seru wanita itu dengan suara lantang dan menuding-menuding ke muka Tong Kiam Chiu. Wajah Tong Kiam Chiu menjadi panas, kini dia merasa dirinya terlalu mendapat hinaan dari wanita itu, tanpa mengingat bahwa wanita itu adalah ibu Xiu Ye maka Tong Kiam Chiu telah naik pitam. Sikap berdirinya telah berubah dan sepasang tangannya telah tergenggam di sisi tubuh dan matanya bersinar. Dengan tatapan pasti Tong Kiam Chiu memandang ke arah ibu Xiu Ye. Aku dan bibi belum pernah bertemu tiada ikatan permusuhan di antara kita, tetap mengapa bibi begitu berhasrat untuk membunuhku dan tampaknya sangat benci tanya Tong Kiam Chiu dengan kata-kata yang masih sopan dan teratur. Karena aku ingin membinasakanmu bentak wanita itu masih menyembunyikan alasan-alasannya yang tepat. Kalau memang aku mempunyai kesalahan maka aku rela dibunuh tanpa melawan, tetapi jelaskanlah dulu kesalahan yang manakah desak Tong Chiu. Baiklah, kau dengar baik-baik dan bersiap-siaplah untuk ku kirim ke akhirat seru wanita itu dengan berkecak pinggang dan matu bercahaya memandang Tong Kiam Chiu. Baik Tong Kiam Chiu maupun Xiu Chin terdiam. Bahkan Xiu Chin tampak sangat ngeri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan menimpa diri Tong Kiam Chiu. Untuk membela Tong Kiam Chiu dia pun rela berkorban demi keselamatan orang budiman itu. Segala sepak terjang dan kebaikan Tong Kiam Chiu telah banyak disaksikan dan didengar oleh Xiu Chin. Gadis pelayan itu menaruh hormat kepada pendekar muda itu bukan saja karena Tong Kiam Chiu adalah kekasih majikannya tetapi karena keluhuran budi pemuda itulah maka Xiu Chin rela berkorban pula demi keselamatan Tong Kiam Chiu. Maka seandainya sampai terjadi sesuatu akan membantunya. Sebenarnya sejak aku mendengar namamu, aku telah menyelidikinya hingga sampai di mana kehebatanmu. Kau sebenarnya adalah orang yang harus kubinasakan karena kau, belum selesai kata-katanya itu tiba-tiba terdengar suara orang mendekati dan wanita itu menghentikan kata-katan Fa. Perhatian wanita itu beralih kepada orang yang baru datang. Beberapa saat kemudian telah tampak dua bayangan melesat dan tahu-tahu yang seorang telah menubruk Tong Kiam Chiu. Chiu kok bawalah aku serta serunya dan ternyata yang menubruk Tong Kiam Chiu itu tiada lain adalah Chit Xioie. Ketika pengnio atau ibu pengasuh Chit Xioie menyaksikan peristiwa itu hatinya merasa sedih dan tercekam. Wanita pengasuh itu merasa terharu atas peristiwa yang menimpa diri Chit Xioie. Memang pengnio bukanlah ibu kandung gadis itu, tetapi sejak kecil dia telah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang maka serasa bagai anak kandungnya. Chit Xioie selalu dimanjakan dan tak pernah dikecewakannya. Pengnio. Apa ini seru ibu Xioie dengan mata melotot menyaksikan Chit Xioie di dalam dekapan Tong Kiam Chiu. Biarlah puterimu pergi bersama pemuda yang dicintainya, kalau memang kau tidak ingin melihatnya dia berbahagia jawab pengnio. Peng enteo adalah wanita yang berparas cantik juga. Dia telah bertahun-tahun mengikuti ibu Chit Xioie karena mengasuh Chit Xioie yang masih bayi, masih menyusui. Sedangkan ibu Chit Xioie selalu berpergian dan pulangnya dapat dikatakan hanya tiap tahun baru saja, maka pengnio merasakan seolah-olah Chit Xioie sebagai puteri kandungnya. Segala penderitaannya adalah penderitaan ibu pengasuh itu juga. Karena kasih sayangnya yang begitu mendalam. Pengnio kau tahu apa? Ini adalah urusanku mentak wanita itu dengan marah. Benar Chit Xioie adalah puterimu, kau yang melahirkannya, tetapi siapa yang mengasuhnya hingga sebesar ini? Aku yang bersusah payah dalam keadaan apapun, kau tidak mengetahuinya dan tidak pernah membelainya. Kini kau akan menimpahkan kekejaman padanya. Biarlah dia mengenyam kebahagiaan, hidup berbahagia bersama kekasihnya dan kita orang merestuinya berkata pengnio. Diamkah sambil membentak ibu Chit Xioie meloncat menerjang Tong Kiyawi Chiu. Namun Tong Kiyam Chiu telah waspada pemuda itu dengan mendorongkan Chit Xioie ke samping dapat terhindar dari terkaman ibu Xioie. Tong Siaw Hiap bawalah Chit Xioie pergi menyingkir seru wanita pengasuh itu sambil melemparkan buntalan ke arah Tong Kiyam Chiu. Apa bentak ibu Chit Xioie sambil mengirimkan hantaman ke arah Kiyam Chiu? Untung Tong Kiyam Chiu sambil melemparkan tubuh menyandak bungkusan dan sekaligus menghindari serangan ibu Xioie. Kemudian bersiap-siap untuk menghadapi berikutnya. Tong Siaw Hiap lekaslah pergi jangan layani seru pengnio. Begitu pula Chit Xioie tampak meraih tangan kanan kekasihnya dan mengapitnya diajak pergi namun pemuda itu masih ragu-ragu dan memandang ke arah ibu Chit Xioie. Karena dia masih merasa heran mengapa ibu Chit Xioie begitu membencinya bahkan hingga rela bertindak kejam terhadap puterinya sendiri. Puteri tunggal yang selalu dimanjakannya itu. Ibu mengapa kau terlalu kejam? Baiklah kalau memang ibu telah merelakan seru gadis itu dengan suara penuh haru. Chit Xioie kalau kau dekat aku rela kehilangan anak seru wanita itu saking marahnya. Sebenarnya Tong Kiyam Chiu merasa bingung menghadapi kenyataan itu. Dia tidak ingin kekasihnya menjadi seorang durhaka. Maka sekali lagi Tong Kiyam Chiu membujuk kekasihnya untuk kembali kepada orang tuanya. Wie Moai, baiklah kau turutkan nasihat ibumu, mungkin kita memang tidak berjodoh bujuk Tong Kiyam Chiu. Tidak. Aku lebih baik mati daripada harus berpisah dengan Chiu ko seru Chit Xioie dengan suara lantang dan pasti. Gara dua kasuru ibu Chit Xioie berbareng kata-katanya itu dia telah mengirimkan hantaman ke arah Tong Kiyam Chiu. Sekali lagi Tong Kiyam Chiu berhasil menghindar. Namun kini tampaklah kemarahan wanita itu telah memuncak. Dari sinar matanya telah dapat diterka, karena sorot matanya tajam ke arah Tong Kiyam Chiu. Ibu pengasuh Chit Xioie waspada dan tahu pasti apa yang akan dilakukan oleh ibu Chit Xioie itu. Maka wanita pengasuh itu telah siap-siap pula untuk menjaga segala kemungkinan. Saat itu dengan gerakan cepat ibu Chit Xioie telah meloncat dan mengirimkan pukulan maut dengan ilmu Hian Hong Kong Ki melesat sangat cepat dan berhawa panas. Tong Xiao Hiap menyingkir. Aduh, terdengar seruan lantang dan pengasuh setia itu dan suaranya tertahan dengan keluhan. Kemudian tampaklah wanita pengasuh itu terjatuh dan tidak berdaya dan memuntahkan darah. Naima seru Chit Xioie akan menubruk tubuh wanita yang terkapar mandi darah itu, namun Kiyam Chiu menariknya. Kau mau pergi ke mana tanda seru-seru ibu Chit Xioie dan bermaksud akan mengirimkan jotosan lagi ke arah Tong Kiyam Chiu. Namun ketika wanita itu meloncat tiba-tiba Chit Xioie telah meloncat pula untuk menerkam dan menahan ibu Chit Xioie. Lekaslah kalian lari dan menyingkir jauh dari tempat ini seru pelayan setia yang selalu mengikuti ke mana saja Chit Xioie pergi. Chit Xioie telah dapat menahan ibu Chit Xioie sampai beberapa saat lamanya dengan jalan memeluk kaki wanita itu. Sedangkan Tong Kiyam Chiu serta Chit Xioie telah membulatkan tekat untuk meninggalkan tempat itu walaupun hatinya merasa sangat sedih dan ngeri menyaksikan peristiwa itu. Namun demi untuk keselamatan dan karena Tong Kiyam Chiu masih harus menyelesaikan banyak tugas maka dengan menyingkirkan segala perasaan itu mereka meninggalkan lereng gunung dekat desa Chit Xioie itu. Mereka berdua telah meninggalkan kedua orang yang seiyah. Dua orang yang telah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada Chit Xioie. Mereka telah memanjakan dan telah memberikan segala kasih sayang kepada Chit Xioie. Selama bertahun-tahun telah bersama. Betapa berat rasa hari Chit Xioie sebenarnya untuk berpisah dan meninggalkan begitu saja kedua orang yang telah banyak pengorbanan itu. Tetapi karena memang cintanya terhadap Tong Kiyam Chiu begitu dalam, akhirnya semua sama lalunya bahkan ibunya sendiri dia telah rela untuk meninggalkannya. Mulai hari ini aku bukan putri ibu lagi, seru Chit Xioie sambil memandang ibunya yang masih kalap dan kakinya masih dipeluk oleh Xio Chin dengan erat. Xio Chin sebenarnya berilmu sangat lihai setarap dengan ilmu Chit Xioie. Maka tidaklah mengherankan kalau untuk sementara dia dapat menahan ibu Xioie yang kejam dan berilmu lihai. Kesempatan itu telah dipergunakan oleh Tong Kiyam Chin untuk menarik pergi kekasihnya. Kini tanpa ragu-ragu lagi Tong Kiyam Chiu membawa Chit Xioie berlalu dari desa Chit Xioie. Karena Tong Kiyam Chiu telah menyadari betapa besarnya cinta Chit Xioie terhadap dirinya. Dengan mengembangkan ilmu Chin Lip Yau Hong, Tong Kiyam Chiu dan Chit Xioie telah kabur dari hadapan wanita kejam itu. Mereka tanpa memperdulikan lagi apa yang telah terjadi kemudian. Begitu pula telah memepatkan hati untuk melupakan Peng Nyo dan Chit Xio Chin kenapa mereka menghendaki pengorbanan mereka untuk Tong Kiyam Chiu dan Chit Xioie agar mereka tetap dapat mengurus perjogluhannya. Sampai beberapa lamanya Tong Kiyam Chiu dan Chit Xioie berlari-lari menjauhi desa Chit Xioie menuju ke pegunungan Tiam Chong San dengan tiada menghiraukan rasa lelah dan dahaga. Mereka berusaha untuk lari sejauh-jauhnya. Suatu keandahan pula, ternyata ibu Xioie tidak tampak mengejarnya. Mungkinkah telah dapat ditundukan oleh Xio Chin? Tong Kiyam Chiu memandang wajah Chit Xioie. Namun gadis itu tersenyum dan belum memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia merasa lelah. Maka Tong Kiyam Chiu menggami tangan gadis itu dan mereka berdua bagaikan sepasang burung hang yang sedang berterbangan dan memadu asmara di pegunungan yang berhawa dingin itu. Mereka berterbangan dan melayang-layang dengan pesat sekali. Hanya kadang-kadang mereka berjalan biasa dan bergan dengan tangan. Begitulah selama setengah bulan mereka terus berjalan mengelilingi pegunungan Tiam Chong San yang berpuncak sebanyak 15 buah dan tinggi-tinggi itu. Mereka tanpa lelah-lelahnya mencari pertapa tua yang bergelar Kim Leng Jisoo. Untuk mencari puncak Jit Liao Hang ternyata tidak mudah. Ternyata selama beberapa hari mereka mengelilingi dan mendaki puncak-puncak yang terdapat di situ belum juga menemukan orang yang dicarinya itu. Adik Jit Siowie, selama setengah bulan kita berjalan terus-menerus tanpa lelah tetapi mana puncak Jit Liao Hang yang didiami oleh Kim Leng Jisoo kata-kata itu terucapkan oleh Kiam Chiu ketika mereka berdua sedang beristirahat. Setelah mereka merasa lelah dan beristirahat di bawah sebatang pohon besar yang rindang. Dari pauhoknya telah dikeluarkan bekal makanan kering. Mereka makan sedikit dan minum secukupnya, terasalah pulih kembali tenaganya. Saat itu siang yang sunyi, musim dingin dan angin deras berhembus dari lembah. Walaupun matahari tidak tampak namun terang tampaknya. Ya, kita harus sabar tetapi aku yakin bahwa kita tidak lama lagi pasti dapat menemukan tempat yang Chiu kau cari itu bisik Jit Siowie dengan senyum. Semoga, tetapi apakah kau tidak kesal dan menyesal bersamaku kau terlalu banyak menderita karena kuye muai bisik Tong Kiam Chiu dengan suara yang di dalam. Dipandanginya wajah Chit Siowie, hati Tong Kiam Chiu merasa haru menyaksikan keadaan gadis yang sangat mencintai dirinya itu. Betapapun keras hati Kiam Chiu, namun menyaksikan ketulusan dan pengorbanan Chit Siowie yang telah melepaskan ikatan keluarga ibunya demi cintanya kepada Tong Kiam Chiu. Hem, maafkan aku yu muai bisik Tong Kiam Chiu. Chiu ko, aku merasa bahagia kalau kau mencintaiku dengan benar-benar tukas Chit Siowie. Kau banyak menderita karena ku bisik Tong Kiam Chiu. Aku pun bahagia karena mu Chiu ko bisik Chit Siowie dan tersenyum malu. Tiba-tiba telinga Tong Kiam Chiu yang tajam telah mendengar sesuatu suara yang mencurigakan. Kau dengar suara kelintingan wei muai bisik Tong Kiam Chiu. Kukira bunyi kelintingan mas bisik Tong Kiam Chiu. Kalan begitu kita tidak salah lagi, disinilah tinggalnya Kim Leng Jisoo tidak jauh lagi seru Tong Kiam Chiu dan tampaklah kegembiraan yang membayang di wajah Kiam Chiu. Ya seru Chit Siowie. Mari kita cari dari mana asal suara itu. Ajak Kiam Chiu seraya berdiri dan tangannya menggamit tangan kekasihnya. Hei siapapun yang berada di sana yang membawa kelintingan tunggu. Seru Chit Siowie sambil mengerahkan ilmu Panyok SLM Im. Setelah selesai dengan kata-katanya itu mereka segera mengembangkan ilmu meringankan tubuh dan lari cepat menuju ke arah tempat di mana suara kelintingan itu berasal. Beberapa saat setelah mereka berlari-lari itu terlihatlah di suatu tanah datar dan di sekitarnya batu-batu besar menonjol. Batu-batu cadas putih dan gersang itu begitu tinggi dan besar. Dua orang kakek yang masing-masing mengenakan jubah putih. Seorang berambut putih dan berjanggut putih pula. Rambutnya digelung di atas kepala, sedangkan yang seorang lagi seorang kakek dengan tubuh tegap tetapi kepalanya licin tandas dan tidak berjenggot. Di tangannya menggenggam kelintingan yang berkilau-kilauan tampaknya. Kakek yang bergelung telah melancarkan sebuah serangan dengan meloncat dan mengirimkan tendangan tumit ke arah lawannya itu. Lawan kakek itu telah terlonjak terpental dan jatuh. Tangannya yang menggenggam kelinting emas diangkat tetapi jatuh terduduk lagi. Dari mulutnya memuntahkan darah segar. Keparat kau hanya itu yang diucapkan oleh si kakek botak. Hahabah kini kau telah tidak berdaya. Sebentar lagi kau akan binasa, Kim Leng Jisoo, karena kau yang kalah maka kau harus meninggalkan tempat ini dengan segera bentak kakek berambut putih dan tertawa sinis. Cepat-cepat bunuhlah aku seru si kakek botak dengan suara lantang pula. Untuk membunuhmu semudah membalikan tangan, tetap biarlah kau merasakan bagaimana orang menderita menjelang kematian. Sekarang aku akan pergi dan besok pagi aku akan datang ke sini untuk mengubur mayatmu seru kakek berambut putih. Tau-tau tubuh kakek itu telah melesat pergi bagaikan menghilang karena cepatnya bergerak dan ilmu ringankan tubuh yang sudah sempurna. Sedangkan Kim Leng Jisoo hanya memandangnya dengan napas terengah-engah dan ingin berusaha berdiri tetapi tubuhnya terasa telah begitu lemah hingga dia terjatuh lagi dan memuntahkan darah kental serta napasnya sesat. Tong Kiam Chiu dan Chit Siowye meloncat menghampiri kakek botak yang tengah berjuang untuk mempertahankan hidupnya itu. Tetapi karena dia adalah seorang sakti yang telah puluhan tahun menjagoi kalangun dunia persilatan maka tidaklah tampak dengan jelas penderitaannya itu. Apakah lo Ciam Pue bernama Kim Leng Jisoo tanya Kiam Chiu sambil berlutut si samping tubuh kakek botak. Kakek yang tengah menderita luka dalam yang sangat parah itu memandang ke arah Tong Kiam Chiu kemudian memperhatikan Chit Siowye. Dari bibirnya tampuk sekilas senyuman. Kau siapa dan dari siapa kau mengenal namaku tanya kakek itu. Namaku Tong Kiam Chiu aku mengenal lo Ciam Pue dari Shinkai Lolo jawab. Tong Kiam Chiu. Kakek yang masih menggeletak di tanah berbatu-batu itu terkatup bibirnya ketika mendengar nama Shinkai Lolo itu. Dipandanginya wajah Tong Kiam Chiu. Kemudian kakek mengangguk ikan kepala, sikutnya menahan tubuh yang masih menggeletak. Oh jadi dia masih hidup tanya Kim Leng Jisoo. Ya sambung Tong Kiam Chiu. Bagaimana keadaannya sekarang tanya kakek botak bersemangat sekali tampaknya. Dia titip salem buat lo Ciam Pue sambung Tong Kiam Chiu sambil tersenyum memegangi bahu kakek itu untuk membantu mendudukannya. Setelah sejenak kakek itu bersemedi dan mengatur peredaran darah maka dia kembali berbicara. Sebenarnya ada keperluan apa si Yau Hiap menemui ku tanya kakek Kim Leng Jisoo dengan suaranya yang sangat dalam dan berat. Aku mendapat keteiangan dari Shinkai Lolo tentang seseorang tokoh persilatan yang mahalihai, tei api ada hubungannya dengan lo Ciam Pue sambung Tong Kiam Chiu menjelaskan. Maksudmu kakek itu tidak paham dengan kata-kata Tong Kiam Chiu. Aku mempunyai musuh besar yang telah membinasakan seluruh keluarga ku, ayah dan ibu serta saudara-saudaraku tetapi aku tidak mendapat keterangan yang jelas dari suhuku siapakah sebenarnya orang itu. Aku hanya mengetahui namanya saja ialah Ciam Guat, keterangan lainnya aku tidak paham. Menurut Shinkai Lolo, lo Ciam Pue mengetahui kata-kata Kiam Chiu diucapkan dengan jelas di samping Kim Leng Jisoo. Ciam Guat? Sambung kakek itu tampak terperanjat. Ya jawab Tong Kiam Chiu singkat. Oh, kalau tentang dia, terdiam dan memandang ke arah Citsio Wie, kemudian ia memandang lagi kepada Tong Kiam Chiu. Katakanlah padaku siapakah sebenarnya Ciam Guat itu? Wie Moai tidak apa-apa mendengarnya kita akan segera mengikat tali perkawinan setelah tugasku selesai nanti. Seru Tong Kiam Chiu menjelaskan dan mendesak kakek tua itu untuk memberikan keterangan. Sebenarnya Shinkai Lolo juga mengetahui benar tentang Ciam Guat namun dia takut kalau menyinggung perasaan orang. Memang dia lalu menyuruhmu untuk menanyakan hal itu kepadaku. Kiam Chiu sambung Kim Leng Jisoo menjelaskan. Lekaslah katakan siapa sebenarnya Ciam Guat itu tanya Kiam Chiu tidak sabar. Sesaat suasana menjadi sepi, Tong Kiam Chiu menantikan keterangan Kim Leng Jisoo dengan hati bergebar. Walaupun kakek tua telah berusaha untuk mengatasi segala penderitaannya dengan sekuat tenaga. Namun tampak sangat payah juga. Kiam Chiu merasa khawatir menyaksikannya. Baiklah, sebelum aku menerangkan tentang Ciam Guat, aku akan menjelaskan dulu tentang sesuatu. Bukankah ayahmu bernama Tong Kiam Seng yang bergelar si tinjuk besitannya Kim Leng Jisoo? Ya benar jawab Tong Kiam Chiu menganggukan kepala. Dan gadis ayu itu bukannya puterinya Tunggal Cip Chai Hui tanya kakek gundul itu lagi. Ya benar, jawab Kiam Chiu. Sabarlah, untuk menghadapi Ciam Guat memang sangat sukar. Wanita itu mempunyai ilmu yang sangat lihai. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, paling-paling hanya janji yang dapat ku sanggupkan karena aku akan segera mati karena luka dalam yang kuderita ini, sambil berkata begitu kakek itu terbatuk-batuk dan memuntahkan darah kental. Janganlah lo Ciam Fe berkata begitu seru Kiam Chiu. Apa yang akan ku katakan padamu tentang diriku dalam keadaan begini aku tidak lama lagi akan mati. Sekarang dengarkanlah sebuah kisah yang telah berlalu lebih setengah abad, sambung Kim Leng Jisoo mulai memberikan harapan kepada Kiam Chiu. Lebih dari setengah abad yang lalu ada sepasang pendekar yang mahasakti, pendekar muda belia dan yang laki-laki tampan sedangkan yang perempuan jelita mereka telah banyak menundukkan orang-orang susat dengan ilmu mereka berdua yang sangat lihai tanpa tandingan. Sehingga mereka mendapat gelar Liong Hang Hiyaplu. Hidup mereka sangat rukun dan serasi sekali. Tampak bahagialah mereka itu. Namanya harum di kalangan Kang Ou karena budinya yang mulia. Tiba-tiba datang suatu bencana, dengan munculnya seorang wanita jelita yang berilmu tinggi pula. Rupa-rupanya wanita itu mempunyai sifat yang tidak baik dan keji. Dia adalah wanita yang khas nafsu seks, bahkan condong ke arah nafsu seks yang menggila. Tiada puasnya mencari korban pemuda nafsunya. Karena dia berkeyakinan bahwa orang-orang gagah atau para pendekar itu mempunyai tenaga yang hebat maka dia berkeyakinan kalau nafsunya dapat terputuskan kalau berhubungan dengan pendekar-pendekar itu. Mulailah ramai dibicarakan orang kemunculan pendekar wanita itu yang mempunyai paras cantik jelita dan mempunyai hasrat seks yang beri ebi-lebihan. Wanita seperti itu memang idaman para hidung belang atau para pendekar yang memang berjiwa kotor. Tetapi mereka satu persatu telah berjatuhan dan ditendang begitu saja oleh wanita itu karena ternyata tiada seorang pun yang dapat mengalahkan keinginannya. Setelah wanita jelita itu mendengar kalau ada sepasang pendekar sakti maka dia lalu mencoba menggodanya. Mula-mula si pendekar muda itu dapat bertahan, tetapi akhirnya jebol pula benteng pertahanannya. Mulailah pemuda gagah itu bentrok dengan istrinya dan lama-lama karena istrinya merasa tidak betah dan patah hati lalu ditinggalkannya suaminya yang telah berubah itu. Hancurlah rumah tangga sepasang pendekar remaja itu. Hancurlah liong hang hiap lu. Wanita jelita dan pendekar muda itu telah membentuk suatu ikatan kekeluargaan mereka telah membangun sebuah rumah yang bagus dan mereka hidup bersama dalam rumah itu sebagai suami istri. Mula-mula memang mereka hidup bahagia dan tenteram. Pasangan itu tampak serasi dan mereka sangat bahagia. Pendekar muda itu telah melupakan istrinya yang pertama dan kini telah lenyap. Pikirnya semuanya itu tidak penting lagi toh dia telah mendapatkan seorang wanita yang sangat jelita dan seribu kali lebih memuaskan daripada istrinya. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak lama. Mulailah kebosanan wanita iblis itu timbul kembali. Dia telah berkenalan dengan seorang pendekar perkasa yang Terkenal dengan gelar si tinjuk besi bernama Tong Kim Seng ialah ayah Tong Kiam Chiu. Wanita itu terus menggoda Tong Kim Seng. Walaupun bagaimana hebatnya benteng pertahanan Tong Kim Seng namun akhirnya karena digoyah-goyah terus jebol juga. Tong Kim Seng telah mulai berhubungan dengan wanita itu. Benar-benar wanita iblis itu telah dapat menguasai tinjuk besi memang wanita itu mempunyai paras yang cantik dan potongan tubuhnya yang menggeirahkan serta pandai merayu dan merangsang laki-laki. Suatu hari, ketika mereka sedang berbuat maksiat di rumahnya sendiri maka datanglah suaminya hingga perbuahan mereka itu kepergokan dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan hati patah laki-laki itu mencabut pedangnya dan akan membunuh mereka. Namun dengan tangkas istrinya dapat menghalangi tindakan suaminya. Tong Kim Seng meninggalkan tempat itu ketika itu suaminya sebenarnya masih sangat marah dan akan dibunuhnya wanita iblis itu. Namun ketika suaminya memandang kecantikan wanita itu maka lemahlah jiwanya. Kesadarannya telah timbul ketika laki-laki itu berpikir lebih lanjut tentang istrinya yang berjiwa bejat dan cabul itu. Maka akhirnya bertekad untuk meninggalkannya. Hatinya telah sadar dan menyesali atas perbuatannya itu. Dia mencari istrinya kemana-kemana, istrinya yang pertama yang telah melarikan diri karena merasa terhina dan patah hati. Laki-laki yang tersesat itu telah membalik kepuasan untuk meninggalkan si wanita iblis dan cabul itu dengan membiusnya terlebih dahulu. Ketika wanita cabul itu tertidur maka dikeningnya telah diguatkan satu tanda berbentuk bulan sabit dengan ujung pedang yang tajam. Kemudian dia ditinggalkannya. Dahi wanita cabul dan keji itu membekas luka membentuk bulan sabit. Akhirnya karena rasa dendamnya itu dia bukannya menjadi baik bahkan merajalilah. Di kalangan keng ou dia disebut siamguat. Ada pun wanita yang malang dan terpaksa harus mengalah dan menyingkir dengan menanggung derita itu adalah Shin Kailo Lu. Wanita yang semula cantik jelita dan pernah mendapat gelar Liong Hang Hiap Lu bersama suaminya. Ada pun laki-laki yang malang dan sadar setelah semuanya berantakan itu adalah Kim Leng Ji Su. Seperti juga laki-laki lainnya yang telah diganggu ketentera mania oleh Ciam Guat. Maka Tong Kim Seng begitu juga telah menjadi berantakan. Mula-mula terjadi kehebohan di dalam itu. Kemudian terjadilah pembunuhan dan akhirnya sampai Tong Kim Seng tinju baja itu telah binasa di hadapan Perkai Siu Si. Lalu Ciam Guat itu sekarang berada di mana lo Ciam Puee tanya Tong Kiam Chiu mendesak. Dengarkan baik-baik, Ciam Guat itu tiada lain adalah Cip Cai Hui yang kini tinggal di desa Cip Hui jawab Kim Leng Ji Su. Oh jadi sambung Tong Kiam Chiu berubah pucat wajahnya. Jadi seru Cip Siu Wee pura-pura menutup mulutnya dengan tapak tangan kanannya. Ya dan aku dapat selamat dari siksaannya berkat kelinting emas ini. Tiap-tiap Ciam Guat melontarkan ilmu Panyok Sin I maka kubunyikan keliting emas ini dan ilmu itu akan buyar sendiri. Kakek itu menjelaskan dan tampaknya sangat payah. Setelah menceritakan tentang riwayat Ciam Guat dan seluk-beluk tentang Tong Kiam Chiu dan Cip Siu Wee maka kakek itu tampak bertambah payah. Nafasnya mulai tampak sangat sesak dan tubuhnya telah mandi keringat karena mengerahkan tenaga untuk menahan pergolakan di dalam tubuhnya. Kemudian terdengar dia terbatuk dan menuntahkan darah segar. Tong Xiao Hiap terimalah kelintingan pusaka ini belum selesai dengan kata-katanya dia telah tampak gemetar dan wajahnya menjadi sangat pucat kemudian lunglai. Kim Leng Ji Su telah jatuh terjungkal dan menghembuskan nafas yang penghabisan. Lo Ciam Poe Lo Ciam Poe seru Tong Kiam Chiu seraya menubruk tubuh kakek itu. Ternyata telah menjadi kaku. Sudahlah Chiu Ko. Marilah kita kuburkan janasah Kim Leng Ji Su dan kita meneruskan perjalanan bisik Cip Siu Wee. Cip Siu Wee kau telah mendengar sendiri kisah yang diturunkan oleh Kim Leng Ji Su Ciam Poe. Ternyata musuh besar yang ku cari-cari selama ini adalah ibumu sendiri. Maka sekarang lebih baik kita berpisah sampai di sini saja, seru Tong Kiam Chiu dengan suara hampa. Chiu Ko. Mengapa kau pun bertindak begitu kejam padaku? Aku rela hancur demi cintaku padamu. Apakah ada halangannya aku untuk mencintai orang yang ternyata orang itu adalah musuh besar dengan ibuku? Lagi pula apakah koko lupa bahwa aku telah bersumpah memutuskan ikatan kekeluargaan dengan ibuku? Aku tanya Cip Siu Wee. Ya aku tahu Cip Siu Wee. Tetapi Ciam Duat adalah ibu kandungmu, aku tidak percaya bahwa seorang anak yang telah dikandung dan telah dilahirkan oleh wanita itu akan tega menyaksikan ria ibunya dibunuh oleh seorang di depan matanya sendiri. Seru Tong Kiam Chiu tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Cip Siu Wee. Tidak. Aku tetap akau mengikuti Tong Kiam Chiu Siu Hiap. Biarlah aku kau anggap sebagai pembantu atau sahayamu, asal aku boleh selalu bersamamu seru Ciu Siu Wee tetap pada pendiriannya. Tiadakah kau menyadari bahwa kau akan menderita karena tiap kali kau ingat bahwa ibumu yang membunuhnya adalah aku? Maka Wee Moai, sebaiknya lah kita berpisah saja sampai di sini dan lupakanlah bahwa kita pernah bahagia karena cinta kasih kita bujuk Tong Kiara Chiu. Oh, Chiu Ko, mengapa kau begitu tega menyiksa dan menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping karena kata-katamu itu rintih Cip Siu Wee sambil memeluk tubuh kekasihnya itu? Benar-benar Cip Siu Wee telah bertekad untuk selalu bersama sehidup semati, senang dan derita sama-sama di hayatinya. Dia telah bertekad bulat untuk mengarungi bahtera yang cintanya penuh derita itu. Wee Moai, walaupun cintaku juga sangat besar padamu, namun aku pantang untuk mengingkari semua sumpahku dan semua amanah suhuku. Aku tetap akan membalas sakit hati keluargaku. Aku harus membunuh Ciam Duat untuk menenteramkan roh ibu, ayah dan saudara-saudaraku di akhirat sambung Ciam Chiu dengan suara tegas dan tandas. Ya aku tidak akan menghalang-halangimu untuk membalas dendam dan membunuh ibuku. Tetapi ajaklah aku serta selalu bersamamu, Chiu Ko. Bagaimana dapat terjadi Wee Moai? Maafkanlah diriku dan ayah segala perawatan serta pertolonganmu aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Wee Moai seru Tong Kiam Chiu. Dengan berakhirnya kata-kata itu tiba-tiba Tong Kiam Chiu telah melesat pergi dengan mengerahkan ilmunya Chien Li Piao Hang melesat bagaikan terbang, sedangkan Cip Siu Wee pada saat itu saking gugupnya tanpa dapat mengejar. Gadis itu hanya berseru sambil mengerahkan ilmu Panyok Sin Im. Chiu Ko tunggu seru Chit Siu Wee. Saat itu Kiam Chiu mendengar seruan Chit Siu Wee yang dilambari dengan ilmu Panyok Sin Im maka benar-benar dia telah berhenti tetapi ketika ingat kelinting saktinya. Maka digerakannya kelintingan itu hingga terdengar bunyi nyaring dan bernyarlah pengaruh ilmu Panyok Stn Im. Begitulah berkali-kali terjadi dan akhirnya Tong Kiam Chiu lelah dapat kabur jauh sekali. Sedangkan Cip Siu Wee sudah tidak mampu untuk mengejarnya. Lagi pula dia tidaklah mengetahui kemana yang akan dituju oleh Tong Kiam Chiu. Dalam pada itu Tong Kiam Chiu terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Kota Pak Sengi yang hilang itu. Dia masih ingat betul jalan-jalan yang harus dilaluinya. Ketika dia memasuki taman bunga hatinya bergebar. Tiada sambutan dari gadis Sigan itu seperti pada waktu kedatangannya yang pertama, di mana gadis itu telah menyanyikan lagu sedih. Hari itu Tong Kiam Chiu merasakan seolah-olah dia telah berada di tempat itu seorang diri. Burung-burung pun ikut-ikutan tidak berkecau. Dengan tergesa gesa Tong Kiam Chiu berlari-lari menuju ke gedung mungil satu-satunya di tempat itu. Tong Kiam Chiu akan menolong membebaskan gadis Sigan itu untuk keluar dari Kota Pak Sengi. Dia telah mendapatkan biji cusik dari Cip Siu Wee, sedangkan akar pohon Lok Buwee Kim Keng lelah diterimanya. Dari pemberian Kun Simu Kun, kedua benda syarat pembebas gadis itu telah ada di tangan Tong Kiam Chiu saat itu. Maka dengan hati gembira Tong Kiam Chiu mendekati bangunan gedung itu. Namun ketika beberapa langkah dia mendekati gedung mungil itu dia menjadi ragu-ragu dan menahan langkahnya. Karena ketika angin berhembus terciumlah bau yang memualkan dan hampir saja Tong Kiam Chiu tidak tahan lagi. Namun dia harus mendekati gedung dan harus mengetahui keadaan gadis Sigan itu. Maka dengan mengenyahkan perasaan muak dan menahan pernafasan dia telah mendekati gedung. Bau yang memuakan itu bertambah menyolok, rupa-rupanya memang di gedung itu ada mayat manusia atau binatang. Ketika Tong Kiam Chiu melangkah menghampiri ruang pintu depan dia telah dikejutkan dengan suatu pemandangan. Di tempat itu tampaklah mayat seorang gadis yang dalam keadaan menyedihkan. Tubuh mayat itu benar-benar telah menimbulkan bau yang memuakan hampir tidak tertahan. Walaupun bagaimana Tong Kiam Chiu ingin pula untuk melihat wajah mayat itu. Tiba-tiba ketika dia menghampiri mayat itu terdengarlah pekikan tertahan. Oh Gan Shochia seru Tong Kiam Chiu dan menutupi mulutnya dengan tapak tangan. Ternyata mayat gadis Shigang itu telah membusuk. Sedangkan debu bekas membakar kitab Pak Seng Kisu masih berserakan di tempat itu, maka dengan tangkas Tong Kiam Chiu lalu membuat liang dan menguburkan mayat Gan Shochia. Tong Kiam Chiu menggeledah tempat di dalam rumah gedung mungil itu dan mencari kitab Pak Seng Kisu. Namun rupa-rupanya telah keduluan orang lain terbukti benda-benda pada berserakan.